Oke boy, balik lagi sama gue Alirais di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Di video kali ini gue bakal menjelaskan sama temen-temen semua Modifikasi apa saja yang sudah gue tanamkan pada obri saat ini Karena kemarin kita kan baru ganti body kit nih, pake virus body kit Nah terus kemarin tuh kondisinya masih poxy dan banyak banget yang DM gue kayak Bang, chat dong, bang buruan di chat, bang buruan di warnain, bang buruan di chat Yaudah, sampai akhirnya mereka, bang nanti kalau udah di chat tolong videoin lagi ya Sekarang gue bikinin videonya Oke, kurang lebih inilah tampilan obri saat ini Nah, seperti yang tadi temen-temen lihat Jadi untuk obri kali ini kita gak pake di chat Cuman bodinya kita wrapping lagi Karena sebelum kita ganti body kit kan sudah di wrapping Kita pake stiker dari X-Vinyl, warna kuning, gue lupa nih warna kuningnya apa Itu kita stikerin di First Auto Wrap Yang dimana gue juga cukup puas banget sama hasil stikernya Walaupun ini stiker, tapi gue berani jamin 99% orang yang ketemu di jalan Dan belum tau sejarahnya seperti apa, dia tuh bilang, wih gila bang, chatnya bagus banget Kayak gitu rata-rata Makanya akhirnya gue lebih milih untuk kita stikerin lagi aja Cuman kemarin memang karena terburu-buru Pemasangan body kitnya jadi agak sedikit kurang rapi sih Nanti selesai ini kita wrapin lagi Singkat cerita, inilah tampilan body kit depannya Yang kita pake udah kita stikerin Nah kalo untuk masalah warna itu sebenernya masih bisa di mix-mix lagi sih Kayak bagian di tengahnya apa, mau dibikin warna kuning Atau mau dibikin warna hitam kayak yang gue pake Di bagian depannya mau digabung warna-warna apa segala macem Itu masih bisa diatur Jadi ya saat ini OBRI dengan body kit yang baru di bagian depan dan di bagian belakang Udah gitu ditambah lagi dengan modifikasi-modifikasi lainnya Ya temen-temen juga udah pada tau ya untuk lampunya sendiri kita pake yang motor Lalu di bagian kaki-kaki kita pake BBK dari HSR dengan ukuran 285mm Ini penting nih buat temen-temen yang suka ngebut-ngebut gitu kan Suka larinya rada-rada gak sopan, kakinya gak sekolah gitu kan kayak gue Lu pasang deh BBK Jangan sampe lu bisa ngebut tapi gak bisa nge-rem Karena BBK ini sendiri menurut gue pribadi itu keamanan untuk diri kita sendiri Bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga yang kita bawa Atau saudara yang kita bawa, temen yang kita bawa Dan pengguna jalan lainnya juga Kalau misalnya kita kenapa-kenapa di jalan kan amit-amit kita nabrak orang di jalan kan Orang lain juga jadi rugi kan Makanya sebelum hal itu terjadi Alangkah baiknya kalian ganti dulu deh BBKnya Terus yang kedua Untuk suspensinya kita pake call over dari Low Speed Racing Yang dimana ini suspensi yang memang dibikin untuk racing approve Keren bahasa ya racing approve ya Ini untuk racing approve Yang dimana spring rate-nya juga sudah dibikin sesuai dengan pesanan gue yang gue request Terus di bagian velgnya kita pake HS Airborne yang warnanya biru Ya banyak yang bilang Bang kenapa sih lu kok pake warna biru di velgnya gitu kan Kan agak aneh gitu Biasanya kan orang hitam gitu kan Kalau nggak silver Kalau nggak apalagi putih lah Paling banyak banget nih Kalau brio kuning tuh di jalan raya tuh gue liatnya Dia pake velg warna putih gitu Ya kalau menurut gue Simpelnya gini sih Kayak bermain warna pada velg itu Menurut gue salah satu seni yang Harus kita coba gitu loh Jangan malu gitu kan Jangan takut-takut buat beresperimen dengan warna Walaupun agak sedikit nano-nano warnanya Tapi menurut gue ya masih masuk gitu Biru Biru, kuning, merah Takep kan? Nah untuk bannya sendiri Kemarin juga banyak yang tanya Bang kasih spill dong Spek ban sama spek velgnya nih Sekarang gue kasih tau ya Untuk spek velgnya ini Ini ring 15 Lebarnya 6,5 Opsetnya 42 Lalu selanjutnya Untuk di bagian bannya Nah ini juga Agak sedikit Nyeleneh Karena bagian depan sama bagian belakang itu Gue pake ukuran ban yang berbeda Untuk bagian depan ini Gue pake acelera 651S Dengan ukuran 195-50 Ring 15 Tuh tampilannya enak banget Ngotak gitu ya Cocok, paling cocok deh Menurut gue Nah bagian belakang sendiri Gue pakein acelera PHIR Dengan ukuran yang sama Yaitu 195-50 Ring 15 Kenapa gue bikin Gue pake dua mereknya Bukan dua merek ya Dua tipe yang berbeda Karena untuk selalem sendiri Bagian depan itu Kita butuh yang bener-bener rigid Yang bener-bener nempel sama asfal Sedangkan di bagian belakang Karena selalem itu buang-buang pantat Ya jadi dia gak boleh terlalu rigid Makanya gue pilih yang PHIR Yang dimana sebenernya PHIR ini Untuk penggunaan mobil sehari-hari Udah cukup rigid gitu loh Dibandingkan dengan 651 Nah berhubungan kita ngomongin Untuk motor sport Makanya itu harus di mix and match Jadi buat temen-temen semua Yang lagi mau nyari fitment velg Ban buat Brio Boleh cobain Yang kayak punya gue Ring 15 Terus kemarin juga banyak yang nanyain Bang kalau untuk Brio itu Pake ring berapa sih cocoknya gitu kan Nah ini juga Agak sedikit rancu ya Karena berbeda dengan Tipe-tipe Setiap orang itu pasti punya Penilaian yang berbeda Jadi balik lagi ke Lo pake mobilnya itu untuk apa Pake mobilnya untuk daily Lo pengen ngejarnya apa nih Kalau lo masih pengen tetep nyaman Nyaman banget gitu kan Ya lo pake ring 14 aja Ring 14 Ya bannya tebel kan Cuman kendalanya adalah Tapak si velg itu kurang lebar Kalau menurut gue Kalau ring 14 Jadi ban yang nempel ke asfal itu berkurang Makanya menurut gue Pake Kalau misalnya 14 Ya kelebihan kekurangannya kayak gitu ya Dan kekurangannya adalah Ya gak bisa memiliki fitment yang Cakep kayak begini gitu Dia pasti akan Vendernya tuh bakal Kucing bisa tidur di atas ban gitu Nah terus selanjutnya Pake ring 16 Ring 16 juga masih bisa Pake ring 16 bisa pake ban 195-50 Atau 195-55 Cuma ring 16 ini Kalau menurut gue terlalu besar Velgnya Yang dimana mobil Brio ini memiliki CC 1200 kan Jadi kalau menurut gue Terlalu capek Mesinnya gitu loh Untuk Ngedorong Karena velg itu Semakin naik ringnya Pasti bobotnya akan semakin naik kan Jadi dia semakin Mesin itu semakin kerja keras Terus kaki-kaki juga Dari T-Rod T-Rod itu pasti akan lebih kerja keras Terus yang terakhir Tapi kelebihannya Ring 16 itu Menurut gue pasti ganteng banget Lo tinggal ganti lower kit HSR Pake ring 16 Ganteng banget pasti Fitmentnya pasti pas banget gitu loh Nah cuman ya Tadi yang seperti gue bilang Setiap itu pasti ada plus dan minusnya Nah oleh sebab itu Makanya gue lebih mutusin Pake ring 15 Kenapa? Karena dari size velgnya Dia gak terlalu besar Mesin juga gak capek Ngebawa ring 15 Udah gitu Buat dibuat di mainin fitment Yaudah tinggal pake lower kit HSR Juga masih bisa Masih bisa diturunin gitu kan Terus Tapaknya juga cukup lebar Jadi safe di perjalanan gitu loh Kalau temen-temen Karena logikanya simple Semakin lebar velg Berarti ban yang nempel di asfal Semakin banyak gitu dong Semakin aman Apalagi kalau misalnya menghadapi Aquaplaning Segala macem Karena beliau ini Menurut gue nih Agak gariskan loh mobilnya Karena terlalu ringan Jadi Kalau kena Aquaplaning tuh Agak-agak suka Geser gitu mobilnya kan Makanya kita akalin dengan Pakein velg ring 15 Supaya agak lebih berbobot Lebih berat Kayak gitu Terus selanjutnya Di bagian interior Juga gak banyak yang berubah Paling cuma di bagian setirnya aja Kita rubah pake OMP Karena gue pengen lebih serius sedikit Di bidang slalom Ya gak tau sih Yang mudah-mudahan Tahun ini gue bisa ikutin ke jurnas Kejuaraan nasional Balap slalom Kita liat aja situasi dan kondisi yang nanti Seperti apa Belum ada sponsor sih Kali aja di mau sponsorin Boleh Contact DM-DM ke gue OMP-nya itu juga Gue gak beli yang Original Yang mahal gitu Enggak Gue beli yang murah Ini kalau sekitar 300-400an Karena ya Menurut gue Fungsi dulu lah Lebih penting gitu loh Karena balik lagi nih Modifikasi itu kan tergantung Selera dan kebutuhan Jadi kebutuhan gue lagi banyak Di yang lain gitu Jadi Agak sedikit Kalem dulu lah Buat sama si Obri ini Kayak gitu kurang lebih Terus kenal pot ya Kenal pot juga kemarin Kita udah ganti Pake Sokoda Exhaos Yang dimana Mid exit tetep sama Dengan ada perubahan Total di bagian belakang Perubahan hitungan Segala macem Sehingga menyebabkan Tenaga Obri sekarang Lebih meningkat Cukup drastis Kurang lebih 30% lah Ditambah kemarin gue Remap di Speedcraft Indonesia Jadi tenaga mobil tuh ECU nya dimaksimalin lagi Ya sampai sekarang Seperti ini Nah cuman ada satu Kekurangan yang kemarin gue lakukan adalah Gue cabutin semua Peredam dari Obri Ini keputusan yang menurut gue Agak-agak gue sesalkan Tapi ya harus Ya kenapa? Karena ya gue pengen agak serius Di dunia balap slalom Jadi gue butuh mobil yang lebih enteng So dengan adanya Peredam segitu banyak Kemarin Obri tuh berat banget Terbukti sih Setelah gue copotin peredamnya Mobilnya jadi lebih enteng banget Jadi lari banget Mobilnya jadi lebih enak Jauh lebih enak Kayak gitu Ya balik lagi ya Kecepatan dan kenyamanan itu Dua faktor yang Bertolak belakang Ya jadi dia gak bisa Kecepatannya nambah Tapi kenyamanan juga nambah Itu gak bisa Susah Kalaupun bisa palingnya dikit-dikit lah Gitu loh Gak banyak dikit-dikit Nah cuman kebetulan Kalo kali ini Ini udah Setelah gue pikir panjang A sampe Z Gue dengan berat hati Terpaksa harus Copotin peredam-peredam Di mobil Supaya lebih joss Nah untuk body kitnya Kalian bisa Langsung order di Virus underscore Indonesia Di bawah sini Instagramnya Kebetulan lagi ada promo tuh Sampai bulan Juni kalau gak salah Kalian cek aja langsung Lagi ada promo disana Bisa include chat Ataupun tanpa chat Juga bisa Oke segitu dulu video kita kali ini Gue alirai sendiru diri Jangan lupa Ikit velok ingat HSM 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 HSM